Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen To Do With SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu memberi yang terbaik. Kita baca satu ayat di dalam Markus Pasal yang ke-12, ayat yang ke-44. Saya akan bacakan, Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang psikolog terkenal. Dia membuat penelitian tentang pola orang memberi. Dan ketika dia mengadakan penelitian, dia menemukan hasil bahwa ternyata orang-orang miskin cenderung memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Dari 100 orang, 72 orang diantaranya adalah orang-orang miskin yang suka memberi dan 28 orang adalah orang-orang kaya. Artinya, 44 persen lebih banyak orang miskin cenderung hatinya suka memberi dibandingkan dengan orang-orang kaya. Atau sekali lagi dengan kata lain, Orang miskin lebih pekah memberi bermurah hati daripada orang-orang kaya. Itu menurut surpe dan penelitian psikolog terkenal ini. Benar atau tidaknya, saya kembalikan kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini, kita melihat dalam Markus Pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-44. Dan ayat ini juga baru kita baca, yaitu di ayat yang ke-44 tadi, Markus Pasal yang ke-12. Ketika Yesus datang kebaik Allah, Yesus memperhatikan orang-orang banyak memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Ketika Yesus memperhatikan orang-orang banyak memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Dan Yesus juga memperhatikan bahwa banyak orang kaya memberi pada saat itu dalam jumlah yang besar. Tetapi ada satu pemandangan yang lain ketika Yesus ada di baik Allah. Dia melihat seorang janda yang miskin memasukkan dua peser uang yang ada pada dia. Itu uang yang terakhir, tidak ada lagi tinggal itu. Itulah nafkanya. Dua peser, jumlah yang sangat kecil. Dan dia memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Dan ketika Yesus menyaksikan ini, Yesus sangat terheran-heran. Karena apa? Karena si janda ini memberi dari kekurangannya. Kita baca ayat yang ke-43. Kita baca dalam ayat yang ke-43. Sebentar, saya akan buka di ayat yang ke-43. Markus 12, ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya. Ketika Yesus menyaksikan si janda ini memberi dua peser uang yang sangat kecil jumlahnya. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Sesungguhnya wanita ini lebih besar. Pemberiannya dibandingkan dengan orang-orang kaya tadi katanya. Padahal orang-orang kaya itu memberi cukup besar. Tetapi si janda ini walaupun dia memberi lebih sedikit. Tapi di pemandangan Yesus dia memberi lebih besar daripada orang-orang kaya. Yang ada pada saat itu memberi dibahit alam. Mendengar cerita ini. Murid-murid menjadi bingung dan mereka ingin penjelasan dari Tuhan. Mengapa Tuhan bisa mengatakan demikian. Penjelasannya jelas di ayat yang keempat puluh empat. Mereka yang memberi banyak memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya. Inilah yang membuat si janda ini dikatakan oleh Tuhan bahwa dia memberi lebih besar daripada orang-orang kaya tadi. Karena apa? Dia memberi dari kekurangannya, dari keberadaannya. Semua dia berikan untuk Tuhan. Dia berikan di peti persembahan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ukuran besar atau kecil pemberian kita ini. Bukan terletak pada jumlah yang kita beri. Tetapi terletak pada hati. Bagaimana hati kita? Bagaimana keberadaan kita? Apakah kita sudah memberi dengan sepenuh hati dan memberi yang terbaik untuk Tuhan atau tidak? Saya mau katakan dalam kesempatan ini. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak. Seperti si janda. Tetapi Yesus mengajak kita untuk memberi dari kekurangan kita. Yang walaupun dibandingkan dengan orang lain kelihatannya kecil. Tetapi mari kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Memberi apa yang kita punya untuk Tuhan. Ketika kita memberi dari kekurangan dari apa yang kita punya. Firman Tuhan mengatakan. Hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan disenangkan dengan pemberian yang demikian. Artinya seluruh hidupnya segenap hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan. Yaitu. Apa artinya memberi dari kekurangan? Seperti si janda ini. Artinya apa? Memberi dari kekurangan artinya memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita memberi dari kelimpahan kita itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita bisa memberi dari kekurangan kita itu hal yang luar biasa. Makanya jangan pernah kita berkata. Saya akan memberi kalau nanti saya sudah diberkati. Kalau nanti saya sudah punya banyak. Tidak. Tetapi berilah apa yang ada padamu. Sekecil apapun itu. Itulah pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberi bukan harus kaya dulu. Memberi bukan harus banyak dulu. Memberi bukan harus punya dulu yang berkelimpahan. Tidak. Memberi adalah hal yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita. Sekecil apapun. Mari kita beri. Konsep ini yang harus tertanam dalam pikiran kita orang-orang percaya. Ketika kita melakukan itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Allah tidak melihat jumlah. Tetapi Allah melihat kesungguhan hati kita. Ketulusan hati kita. Yang terbaik dari diri kita. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Untuk kita memahami apa artinya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.